Masa aksi dari berbagai elemen masyarakat turut mengawal putusan Sengeketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Senin, 22 April 2024. Pantauan Tribunews.com di area Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, masa aksi sudah berkumpul sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masa aksi di lokasi juga terlihat memasang poster menampilkan 8 wajah Hakim MK. Dalam poster tersebut bertuliskan dukungan agar Hakim MK menggunakan nurani dan akal budi, tidak terpengaruh ancaman dan godaan duniawi. Selain itu ada juga poster kecaman untuk Presiden Jokowi bersama Anwar Usman, Rahmat Bagja dan Hashim Asyari. Keempatnya dalam poster disebut sebagai penjahat demokrasi dan penipu ulung. Dalam poster tuntutan, demonstran juga meminta Anwar Usman, Rahmat Bagja dan Hashim Asyari untuk dipecat. Sementara itu Presiden Jokowi untuk diadili. Sementara itu hingga pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Masa aksi terlihat masih terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, untuk sama-sama mendengarkan putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!